Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Nanti dua pemenang dari setiap kota itu akan dikirim untuk bertanding di finalnya di Senayan Oktober nanti. Pemenang dari event ILD juga akan kita kirim untuk bertanding di Internasional. Pesatanya ada yang terbares atau ada komunitas ini? Tentunya nanti ada juga dari Mas Yedi, Mas Alif dan Mas Elo juga bisa tambahkan ya untuk mengenai teknisnya. Namun untuk sekarang kita belum tentukan limit yang fix, yang baku. Kita mau melihat juga nih, karena ini event pertama kita, kita mau lihat antusiasmanya seperti apa sih sebenarnya. Kalau memang banyak semua, kita akan coba sebisa mungkin untuk mengakomode itu semua. Kalau dari kalangan selebritas, sudah ada yang mau ikutkan? Yang diajak sudah banyak ya. Semua kita banyak. Kemarin sempat ngobrol-ngobrol juga sama Mas Gading, Mas Olmes. Mas Raffi juga baru mulai belajar golf tuh. Mudah-mudahan bisa nanti Oktober kita masuk koordinasi lah untuk semua teman-teman selebriti. Tapi mudah-mudahan itu dia. Kita pengen sampaikan juga ke semua non-golfer juga bahwa olahraga golf nggak yang seperti yang dibayangkan kok. Yang slow pace, kemudian semuanya serius-serius banget. Ada funnya juga. Ada seru juga bisa jauh-jauhan pukulan. Akan ada exhibition match juga buat mereka. Jadi kita akan siapkan suatu kategori lah untuk mereka bertanding juga siapa nih selebriti yang pukulannya paling jauh. Mungkin nanti Mas Leo yang akan bantu mentor mereka kasih tips-tips caranya gimana sih biar pukul jauh. Nama-namanya belum jatuh. Belum dapat finalnya karena masih Oktober, jadi masih menyusuakan jatuh semua. Tapi kita sedang berkomunikasi dengan banyaklah teman-teman selebriti. Mungkin sementara ini yang ngegaan fix mahal ikut dari haris-haris tanah air siapa ya? Mungkin belum dapat konfirmasi semua ya. Cuman nanti akan kita update. Tentunya kalau kita udah dapat konfirmasi, akan kita announce ke teman-teman media juga, di Instagram kita juga, di social media kita semua akan kita announce pastinya. Mendatangkan atlet langsung dari Australia gimana Mas? Nah, mungkin asal itu. Gimana kemarin? Karena kita pengen event ini bener-bener tidak hanya seru buat kita yang ada di Indonesia, tapi juga mancanegara gitu capupannya ya. Jadi memang kita kemarin sudah survei siapa yang kira-kira berpotensi untuk mendatangkan exposure besar ke mancanegara. Dan kita dapat Stephen Scooty sebagai pemenang dari Asia Long Drive tahun 2023. Dan memang sudah terbukti dengan joinnya Stephen Scooty ke event ELD ini, sudah mulai banyak atlet long drive dari Australia, bahkan dari Eropa yang sudah mulai DM ke Instagram kita juga untuk menanyakan seperti apa event ini akan berlangsung. Mas, tempatannya sendiri khusus buat cowok atau cewek juga bisa terlibat di ekshibisinya? Nah, kelihatannya juga bisa nih akan kita buka juga. Jadi kita lagi intensif komunikasi sama mereka kalau memang peminatnya banyak. Tentunya ini kan eventnya juga kita ingin memperkenalkan lebih jauh, mempopulerkan juga olahraga golf secara satu industri ya. Jadi semakin banyak penggemar, semakin banyak yang mau daftar, kita akan coba sebisa mungkin untuk memfasilitasi itu. Eventnya ini di atasnya setiap tahun atau? Harapannya nanti setiap tahun, mulai di mulai tahun ini pertama, harapannya nanti akan ada setiap tahun. Ada kota khusus buat para artis atau sama aja kotanya atau seperti itu? Gak ada kota khusus sih, jadi kita lihat dulu nanti yang konfirmasi kira-kira berapa. Mas, event buat apa sih Mas? Pertama, ini yang pertama kita. Makanya mudah-mudahan diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia dan mudah-mudahan event ini juga bisa melahirkan atlet-atlet long club dari Indonesia. Karena kita tahu sendiri kok, kita penggemar golf, kita pemain golf, kita tahu banyak sekali yang long hitter, teman-teman kita juga. Dan kita yakin bisa berkompetisi lah di Aja Internasional. Mudah-mudahan itu harapan kita akan itu bisa tercapai. Persiapannya seperti apa berapa lama juga? Ini persiapan kita mungkin udah dari pertengahan tahun, udah kita mulai. Dan sekarang udah Agustus udah gak terasa, gak nyampe dua bulan lagi, satu setengah bulan lagi. Artinya kita intensif juga dari sisi regulation, dari sisi teknis pertandingan, itu yang akan kita fokuskan lah untuk satu setengah bulan ke depan. Ini yang di sebelah situ tentunya pialanya, nantinya di luar piala itu juga ada hadiah tambahan, itu nanti akan kita announce juga secara official semakin dekat ke eventnya. Kalau untuk artis hadiahnya sama juga atau beda? Hadiahnya mungkin beda kalau untuk artis nanti ya. Masih kita diskusikan lah kira-kira apa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid. Terima kasih sudah menonton video ini.